Bagaimana yang menjelaskan? Saya. Ini adalah cuplikan drama Korea berjudul Sky Castle yang berhasil meraih rating tertinggi dalam sejarah drama Korea. Bercerita tentang bagaimana persaingan keluarga-keluarga kaya yang ingin memasukkan anak mereka ke universitas unggulan di Korea. Para anak dituntut belajar keras dan mengikuti les atau bimbingan belajar dengan harga fantastis. Sesungguhnya bukan hanya di Korea saja. Di Indonesia pun ada program bimbingan belajar alias bimbel yang harganya tidak murah. Kalau aku itu Rp13.500.000 Ikut program Sprint biayanya Rp37.000.000 Sekitar Rp37.500.000 Perguruan tinggi negeri masih jadi impian para pelajar SMA yang ingin melanjutkan pendidikan. Selain biaya kuliah yang lebih murah untuk beberapa orang, masuk PTN juga dianggap lebih bergensi. Apalagi kalau lolos seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri alias SBM PTN. Berbagai upaya dilakukan biar bisa lolos tes. Mulai dari menambah jam belajar sampai mengikuti les tambahan lewat bimbingan belajar. Mulai dari program reguler selama satu tahun sampai program bergaransi. Sebentar, bergaransi. Iya, jadi bagi siswa yang pada akhirnya tidak lulus ujian masuk PTN, akan dikembalikan sejumlah biaya yang disepakati. Ada juga sistem karantina. Apalagi tuh? Pada sistem karantina, kegiatan pembelajaran dilakukan intensif setiap hari di hotel atau penginapan selama 4 sampai 5 pekan. Biayanya ada yang mencapai 68 juta rupiah. Tujuan di sini tuh karena mau masuk Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran. Ikut program Sprint, biayanya 37 juta. Karena kan saya udah satu tahun mulang, dan rasanya nggak mungkin dua tahun mulang. Kalau saya nggak lulus PTN, mungkin saya nggak berpaksa. Belajar dan belajar 37 juta 500. Iya, ada pembelajarannya, ada tambahannya. Abis pembelajaran yang pastinya abis pelajaran pasti ada tambahan gitu. Terus akhir-akhir bulan ada try out-nya. Terus kadang abis try out-nya tuh ada kayak refreshing jalan-jalannya bareng. Aku sih pengennya masuk ke UI, jurusan Fakultas Kedokterannya. Ya, pertama gara-gara kenapa mau masuk ke UI Kedokteran. Pertama dari motivasi dari orang tua. Kebetulan orang tua aku juga dokter, papa, dokter spesialis mata. Ya, beliau juga udah kayak nyimangatin lah dari kecil. Pokoknya kamu harus, kamu kayak jadi ayah dong gitu. Ayah bisa, masa kamu nggak bisa gitu. Biaya bimbel untuk setahun itu tergantung sih, tergantung grade yang didapet dari tesnya. Tapi kalau aku itu 13 juta 500. Fasilitasnya dapet buku, dapet tote bag buat itu. Terus sama ya diajar gitu. Itu doang. Jadi ya sedikit membantu, kayak kalau ulangan, misalnya guru sekolah nggak kasih catatan, bisa ngecatatan intern. Tapi kalau perbedaannya ya perbedaan lumayan cukup. Dari nilai TO pertama sampai TO sekarang, itu naik. Kalau udah sampai rumah tuh aku kadang-kadang inisiatif belajar sendiri, tapi nggak selalu belajar terus. Kadang-kadang juga nggak belajar. Membiayai bimbingan belajar dengan nominal yang tinggi diakui para orang tua sebagai bentuk support dan dukungan bagi sang anak. Nah karena si Krisnya mati-matian mau di UGM, ya tante sebagai orang tua ya maksudnya, yaudah deh tante bantu deh. Mau masuk bimbel, oke masuk deh tante bantu gitu. Jalan itu tante bantu gitu. Gitu aja. Mami dia mau ini, seperti teman-teman yang lain. Tadinya tante juga nggak tahu kalau dia nggak masuk di UGM, tante nggak tahu ada bimbel begitu mahal-mahalnya, tante nggak tahu. Emang pengen masuk akunan si UGM, nggak kepikiran gengsi-gengsi. Gengsinya kedua lah. Sebenernya jadi masalah juga lah, mahal. 14 juta, eh 13 juta setengah. Mahal juga. Tante bayarnya nyicil. Semua sih sebenernya nyicil ya, tiga kali pembayaran gitu loh. Ya tante pikir, yaudah lah bela-belain aja lah buat cita-citanya dia. Setelah lulus SMA, itu kebetulan ikut bimbel juga di Lavender gitu. Dua bulan. Kebetulan di sana bimbelnya asrama, karena saya kan orang daerah. Jadi di sini nggak ada keluarga yang memang dekat dengan tempat bimbel dan lain sebagainya. Jadi saya memutuskan untuk yang asrama aja, supaya bisa dijamin segalanya gitu. Sebenernya kalau untuk biaya, kalau pas saya itu kalau nggak salah sih sekitar 35 juta gitu. Itu untuk dua bulan. Tapi memang tempat tinggalnya itu di sana sekelas hotel. Makanya ya memang wajar sih untuk biaya segitu perjalanan untuk menjadi dokter. Memang aspek-aspek yang menunjang kita itu salah satunya dari diri kita sendiri. Menurut saya itu yang paling besar pengaruhnya. Bisa dibilang 50% dari keberhasilan kita jadi seorang dokter gitu. Yang berikutnya baru dari fasilitas, dokter-dokter yang mengajar gitu. Lalu kenapa harus ada bimbel dengan sistem karantina? Saya bilang, saya bukan orang yang pertama menyelenggarakan itu. Tapi kita yang pertama kali serius. Karena kenapa? Di inapin itu tujuannya meminimalisasi error. Bukan, emang pembimbingan belajar lain lebih bagus. Banyak memang bagus. Guru-guru saya waktu saya ini juga ada tempat-tempat lain. Tapi masalahnya bukan pembimbingan belajarnya. Ini di Jakarta trafik ke tempat les aja udah satu jar. Setelah balik lagi satu jar. Sampai di rumah dia capek, tidur gitu kan. Bayangin kan itu waktu gak efisien kan. Bimbel dengan sistem karantina yang mencapai 68 juta rupiah, sudah termasuk biaya penginapan di Hotel Bintang 3 selama lima pekan, makan tiga kali sehari dan coffee break, belajar intensif dengan kurikulum yang sudah teruji, diskusi malam, try out setiap pekan, modul pembelajaran dan buku latihan tambahan, serta sederet fasilitas lainnya. Jika akhirnya gagal ujian masuk PTN, maka biaya sebesar 15 juta rupiah akan dikembalikan. Sistem pendidikan di Bimbel itu salah satu keunggulannya dibanding di sekolah, itu biasanya rasio antara murid dengan gurunya itu lebih kecil. Jadi mungkin ada satu guru Bimbel atau satu mentor, itu dapatnya jumlah siswanya lebih sedikit dibanding guru yang di sekolah. Sehingga sebetulnya Bimbel itu bisa kasih feedback, bisa kasih umpan balik ke siswa yang jauh lebih spesifik. Yang dia sudah bisa tuh yang mana sih, yang dia belum bisa mana, yang dia perlu latihan lagi, seperti apa Bimbel itu membantu persiapan tertentu untuk bisa diterima di kuliah, tapi untuk bisa sukses di kuliah itu sebetulnya butuhnya lebih besar daripada sekedar bisa menyelesaikan tesnya dengan baik. Bimbel dengan tarif fantastis memang bukan jaminan, semuanya kembali pada niat dan usaha keras. Terima kasih telah menonton!